Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan kita semua. Pertama sekali yang saya hormati Ketua MSIAC, Bapak Mawardi Umar, kemudian ada tiga narasumber kita pada pagi hari ini, yang pertama Bapak Nurdin Ayer, kemudian ada Prof. Dr. Haji Musri Musman, MSG, dan Ibu Dr. Jumaidar, MSI. Dan juga penghormatan saya kepada seluruh peserta webinar Bincang Sejarah pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani tentunya berbagai aktivitas kita. Pertama sekali tentunya saya menyampaikan juga, ini sudah pertama, kedua berarti, bahwasannya kegiatan ini adalah kegiatan yang digagas oleh masyarakat sejauhan Indonesia, Cabang Provinsi Aceh. Pak Mawardi kebetulan mengamanatkan kepada saya, karena beliau sebentar lagi ini mau ada acara lainnya ya Pak. Nah, karena saya juga nantinya akan menjadi moderator, saya kira izin juga, nggak usah panjang-panjang, wucur Pak Mawardi. Tetapi dalam hal ini kapasitas saya tentunya sebagai kepala BPNB Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya, itu memberikan dukungan kepada komunitas-komunitas, organisasi profesi seperti halnya MSI ini, untuk melakukan berbagai kegiatan yang ada kaitannya tentunya untuk pendukungan program Jalur Rempah. Nah, jadi seri webinar ini juga bagian dari MSI Aceh untuk mendukung program Jalur Rempah Nasional. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya program Jalur Rempah yang digagas oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, ini adalah program yang berkelanjutan di mana tentunya Indonesia melalui Kementerian Kementerian Restek akan mengusulkan dan juga mendorong untuk Jalur Rempah RI ditetapkan sebagai salah satu jalur dunia yang diakui oleh UNESCO dan dunia tentunya yang mengenai kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Nah, jadi tentu saja tentunya kita semua, apakah lembaga pemerintahan, kemudian komunitas dan semua kalangan ikut tentunya berpartisipasi mendorong agar Jalur Rempah ini bisa diakui. Nah, bagaimana tentunya untuk kita bisa mendorong hal ini, ya tentu dengan melakukan berbagai aktivitas. Apakah mau webinar, apakah melalui kajian atau penelitian, dan juga tentunya berbagai aktivitas yang terkait lima pilar Jalur Rempah RI itu sudah sering dibahas, mungkin sudah sering mendengar Bapak-Ibu bahwa ada lima pilar selain yang pertama, historia, tentunya apapun yang terkait tentang kesejarahan yang menyangkut aspek Jalur Rempah, itu adalah merupakan bagian penting dari tokam ini. Kemudian ada kesenian, sastra, jadi yang semua unsur kesenian tentunya. Yang ketiga itu ada obat-obatan dan kecantikan, jadi herbal dan spa, seperti itu kira-kira. Nah, ini kita bincang ini tentu ada kaitannya, obat-obatan, herbal. Nah, kemudian yang keempat itu wastra, wastra itu kain-kain tradisional tentunya. Nah, jadi lima pilar, lima pilar Jalur Rempah ini tentunya adalah bagian penting yang semua kita bisa ikut mendorong bagaimana tentunya penguatan lima pilar ini sehingga Jalur Rempah itu bukan hanya sekedar yang kita tuju pada tahun 2024, itu sertifikatnya saja Bapak-Ibu sekalian. Tetapi bagaimana semua potensi rempah itu bisa mendorong kesejahteraan dari sisi ekonomi di seluruh masyarakat yang terkait dengan keberdayaan rempah yang lima pilarnya tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya kira nggak usah memperpanjang. Seperti saya katakan tadi, ini ada narasumber juga yang lebih berkompeten dan juga nanti saya juga akan menjadi moderator yang akan mendampingi para narasumber ini. Intinya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tiga narasumber yang sudah bersedia diundang oleh MSI, kepada MSI Aceh yang sudah tentunya menyelenggarakan kegiatan seri webinar ini dan semua panitia, serta seluruh peserta yang datang dari seluruh Indonesia, saya kira. Saya tadi sudah melihat sedikit ada dari Pulau Jawa, paling nggak mewakili pulau-pulau di Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, sudah tentu Sumatera, itu tadi Sumatera Barat juga dari selain Aceh. Ini sangat luar biasa, semoga tentunya pertemuan kita ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik kepada kita sendiri dan juga seluruh masyarakat dan juga pendidikan. Baik untuk mempersingkat waktu, karena kita ada tiga narasumber yang sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita tentunya dalam tema webinar kali ini, potensi pengobatan tradisional Aceh berbahan atau berbasis rempah, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama ada narasumber kita, Bapak Nurdin A.R. Beliau ini mungkin kalau untuk di Aceh sudah namanya, sudah nasional bahkan mungkin ya, namanya sudah sangat dikenal. Karena beliau ini memang saya saja secara pribadi sudah mengenal beliau. Dari lebih 25 tahun yang lalu, beliau ini adalah seorang yang sangat konsen untuk pengkajian naskah atau manuskrip Aceh. Jadi memang artinya pastinya banyak sekali kajian-kajian yang berdasarkan manuskrip-manuskrip Aceh yang sudah beliau lakukan dan terutama pada hari ini kita bicara tentang rempah-rempah atau pengobatan tradisional. Nah, beliau juga saat ini adalah sebagai dosen Fakultas Adab Universitas Selam Negeri Win Araniri atau Win Araniri Banda Aceh, dan juga punya pengalaman yang sangat penting mengelola museum negeri Aceh. Itu saya kira singkat saja. Kemudian juga yang kedua itu ada Profesor Dr. Haji Musri Musman, salam kenal, Prof. Dan beliau ini adalah juga guru besar di Universitas Syahkwala, Banda Aceh. Nah, yang paling menarik dari ini, dari poster ini, Prof, yang kita share kemana-mana ini, Prof. Paling menarik nih, Prof, karena penelitian ganja untuk obat-obatan dan itu semua mendapat respon yang luar biasa dari semua yang membaca poster kita. Yang jelas Bapak-Ibu sekalian, Prof. Dr. Musri Musman ini, kalau saya baca CV beliau, sangat banyak sekali melakukan penelitian-penelitian tentunya yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau saya baca sekilas tumbuh-tumbuhan yang ada barangkali yang sangat dekat sih sebenarnya di sekitar kita gitu ya, Prof. Saya baca itu ada, selain mungkin ganja ya, tapi ada tadi sekilas saya baca ini ya, daun kelor apa tadi. Nah, itu kemudian sangat banyak Prof, CV-nya, nanti Prof sendiri yang akan jelasin. Kemudian juga menulis, ada mendapatkan HKI, juga HKI ya, HKI-an intelektual, sangat luar biasa. Nah, yang jelas kita mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, nantinya kita akan sama-sama mendengarkan kaparan. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu Dr. Zumaidar. Beliau juga dosen pada FMIPA, Universitas Yakuala. Juga banyak melakukan penelitian tentang obat-obatan ya, berbahan rempah. Saya kira untuk CV, karena di sini juga banyak mahasiswa, Ibu, yang ikut. Banyak mahasiswa Ibu kayaknya. Dan juga tentunya banyak teman-teman, saya lihat nih dari sini, itu banyak yang tentunya sangat ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya bahan obat-obatan, yang ada di sekitar kita dalam pengulaan dan kajiannya tentunya secara ingat. Saya kira, saya nggak memperpanjang. Saya akan membagi tentunya tiga narasumber ini untuk menyampaikan peparannya masing-masing. Tapi nanti saya mulai dari Pak Nurdin, kemudian Ibu Zumaidar, dan karena memang prop misri saya letakkan di belakang, karena banyak yang penasaran nih prop. Makanya takut ada yang belum masuk, prop kalau prop duluan. Baik, izin ya Bapak-Ibu narasumber, saya persilahkan dulu Pak Nurdin AR untuk menyampaikan peparannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irini di Iwanti, Kepala BPNB Aceh, Bapak Mawati Umar, Ketua MSI Aceh, Bapak Profesor Musri Musman, Guru Besar Fakultas Kuru Besar Universitas Syahkuala, kemudian Ibu Zumaidar dari USK sebagai pembicara hari ini. Kemudian para peserta sekalian yang sudah bergabung. Alhamdulillah saya diundang untuk acara webinar tentang pengobatan, potensi pengobatan tradisional Aceh berbasis rempah hari ini. Ketika diminta untuk bicara, 10 hari yang lalu kalau tidak salah oleh Pak Mawati, saya tidak langsung menjawab karena saya tidak yakin bahwa saya bisa berbicara tentang hal ini karena berkaitan dengan banyak informasi, kemudian banyak hal yang bagi saya sangat-sangat terbatas. Akan tetapi hari ini saya akan mencoba menyampaikan bahawa potensi pengobatan tradisional Aceh berbasis rempah. Ini saya mulai dengan pengertian bahawa pengobatan itu adalah sesuatu upaya yang dilakukan untuk pemulihan, penyembuhan untuk menjadi sehat kembali oleh seseorang penderita. baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Kemudian rempah jelas ini dari berbagai kamus rempah disebutkan sebagai berbagai bahan perasa makanan dan obat-obatan yang terdiri dari kulit manis, kayu manis, jengkeh, pala dan sebagainya yang disebut rempah. Atau orang Aceh sering menyebut rempah apa di Indonesia sering disebut dengan rempah ratus. Artinya karena banyaknya jenis rempah itu maka disebut rempah ratus. Kita tahu bahawa rempah ini tidak hanya dipakai sebagai bumbu makanan pengharum tetapi juga dia dipakai sebagai obat-obatan. Justru banyak sekali resep obat yang mengandung yang tidak bisa lepas daripada rempah. Kita lihat misalnya yang berikutnya. Berikutnya mengenai literasi. Ini saya melihat literasi karena orang yang menguasai literasi tentang pengobatan tradisional yang berbasis rempah ini maka dia barangkali akan jadi tukang obat dukun atau kalau zaman dulu itu ada makhdum makhdum itu sudah ahli banyak ilmu termasuk ilmu pengobatan dan ilmu-ilmu hikmah. Kita lihat dalam literasi Aceh tentang pengobatan tradisional ini kebanyakan tukang obat mendasarkan rujukannya pada kitab mujarabat. Saya tidak tahu kapan kitab mujarabat ini sudah dipakai di Aceh. Tetapi 50 bab tentang obat-obatan dari mujarabat itu menjadi bagian dari teks taliud muluk yang pada abad ke-19 itu dikumpulkan oleh Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashi di Mekah. Dicetak pertama kitab ini di Istanbul pada saat itu kemudian dijual di tokoh buku Babu Salam dekat Masjidil Haram. Kemudian rujukan kedua adalah kitabur rahmah fitib wal-hikmah ini salah tulis wal-hikmah karya terjemahan dari Abbas bin Muhammad Kutakarang atau Tunkuci Kutakarang yang terdiri di Mabak. Kitabur rahmah itu rujukannya adalah kitab-kitab Arab seperti Tarikh Al-Mas'udi Hayatul Hayawan Mukhtarul Sihah dan Risalah Fi'ah Kami Syar Biddukhan dan lain-lain. Sistem pengobatan yang dikemukakan dalam kitabur rahmah merupakan pengobatan yang mudah-mudah praktis disebutkan itu dalam halaman 79 memakai rajikan rempah yang sudah ditajribah artinya sudah diuji coba barangkali seperti yang dilakukan oleh Profesor Musri yang menguji coba rempah-rempah itu jadi sudah diuji coba serta terbukti manfaatnya itu disebutkan dalam kitab kitabur rahmah itu selain itu juga ada tukang obat itu retrasi juga tukang obat yang memperoleh ilmu pengobatan dari guru atau diturunkan dari orang tuanya atau mendapat ilham atau mendapat rahasia pengobatan lewat mimpi ini banyak kita temukan dalam masyarakat justru orang-orang yang tidak sekolah dapat mimpi seperti itu kemudian diuji dan terbukti manfaatnya sehingga dia menjadi kalau informasi itu bisa digali maka akan menjadi literasi buat pengobatan tradisional di masa kini selanjutnya teknik pengobatan ini teknik pengobatan berangkali dalam masyarakat Nusantara bukan hanya di Aceh teknik pengobatan sesuai jenis penyakit tentu ada penyakit yang dapat disembuhkan dengan minum dan makan obat ada penyakit yang memerlukan teknik urut disertai obat popokan tetapi ada penyakit yang tidak mempan seperti itu terhadap penyakit yang tidak mempan diurut atau dipopok obat maka dia akan ditiup teknik tiup atau diperuh dalam bahasa Aceh itu dengan yang didahului oleh pembacaan doa mantra atau jampi-jampi sering tukang-tukang urut itu kalau diurut tidak jalan uratnya kemudian dikasih obat juga agak lembut uratnya maka dia akan baca doa setelah dibaca doa lalu ditiup maka jalallah urat yang keselio itu ini sering ditemukan dalam pada praktek-praktek tukang urut teknik pengobatan lainnya adalah yang dikenal dengan pengobatan melalui syarat dan pantang jadi ada syarat dan pantang baik memakai atau tidak memakai media lanjut rempah dalam masyarakat Aceh dari masa lalu itu pengobatan dalam masyarakat Aceh pada umumnya itu memakai rempah sumbernya adalah dua kitab tadi tiga kitab ya menjarabat tajur muluk dan kitab burahma selain yang ditemukan sendiri atau diturunkan dari leluhurnya oleh tukang-tukang obat yang ada di dalam masyarakat bahan-bahannya juga itu keumumnya itu ada tumbuh di Aceh atau di Kepulauan Nusantara kecuali beberapa saja yang seperti ini duknun duknun ini bijian hijau seperti jagung itu dari Arab adas adas ini juga banyak di sini tapi ada adas yang besar-besar seperti biji kacang itu dari Arab kemudian jenis buah dari Arab kemudian sejenis dari Arab kemudian senamaki biji pencahar dari Arab kalau kita biji pencahar ini pakai minyak biji jarak dan beberapa bahan lain dari India dan Cina terus ada pun bahan obat yang tidak pernah lepas dari pengobatan tradisional adalah awah puluh padahal kalau dihitung bukan 44 ini awah puluh jadi bahan rempah 44 macam itu untuk dikenal saja oleh masyarakat padahal kalau dihitung itu 56 macam dalam yang tergolong dalam awah puluh tanaman rempah yang dapat dijadikan obat dalam masyarakat tentu lebih banyak daripada sekedar awah puluh itu karena masih banyak jenis rempah lain yang belum termasuk dalam awah puluh seperti aneka getah aneka daun aneka bunga aneka akar dan aneka biji-bijian lainnya dari beraneka macam bahan obat berbasis rempah ada beberapa jenis yang dianggap lebih unggul sehingga sering dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pendang pendang yang khusus untuk menambah kebugaran kekuatan para orang yang sudah lemah tenaganya diberi minuman pendang kemudian ada yang diracik khusus sehingga kekuatannya itu lebih baik kemudian minyak lawah itu dipakai sebagai pencahar campuran pisang kelat dengan air gula untuk obat mentret karena pada zaman dulu itu pernah mewabah sakit muntaberak dari awal datang Belanda sampai selanjutnya itu sering terjadi wabah muntaberak di Aceh sehingga kopi itu juga dimanfaatkan sejak tahun 15 sebagai penangkal eltor waktu itu kemudian sari bak raja penawar atau lidah buaya atau rendaman anusilasi untuk mengatasi demam itu yang paling-paling populer dalam masyarakat berikutnya keberadaan pengobatan rempah dalam masyarakat yang pertama sikap masyarakat terhadap pengobatan rempah sebelum ada dunia kedokteran sebelum dunia kedokteran menjadi kibat utama pengobatan masyarakat pada umumnya orang Aceh menumpukan harapan kesehatannya pada pengobatan rempah dan herbal yang ditangani oleh para makdum tabib tukang obat atau dukun jadi saya memperoleh informasi kalau tukang obat itu hanya bisa mengobati tapi kalau dukun itu dua ada dua dukun itu bisa membuat orang sakit dengan ilmu yang dimilikinya yang jahat kemudian juga bisa mengobati sakit orang jadi kalau tukang tidak bisa dia hanya mengatasi orang yang sakit tabib ini jelas bahasa Arab itu artinya dokter makdum ini orang yang menguasai banyak ilmu tidak hanya ilmu kedokteran tapi juga ilmu-ilmu hikmah lainnya setelah dunia terkenal menjadi harapan utama kesehatan masyarakat maka pengobatan rempah cenderung diabaikan kalau tidak bisa dengan medis baru pergi ke alternatif setelah sakitnya sudah parah gitu ya berikutnya mengingat berlimpahnya rempah-rempah rempah-rempah yang terdiri dalam lingkungan masyarakat dan kayanya resep warisan leluhur yang berbasti rempah seharusnya pengobatan tradisional tersebut dapat berjalan seiring dengan pengobatan modern berikutnya sikap masyarakat yang pragmatis ingin cepat sembuh cenderung memilih pengobatan melalui doktor atau tenaga kesehatan lainnya dengan obat pabrikan yang praktis alih-alih memilih pengobatan rempah yang merepotkan dan kadang-kadang memakan waktu lama untuk penyembuhan ada istilah dalam bahasa obat rempah itu kalau tidak sembuh maka dia akan kenyang jadi nyihana pulih tero karena terlalu banyak bahannya berkali berikutnya keterbatasan kemampuan masyarakat kini dalam memahami teks-tek literasi pengobatan tradisional berbasis rempah juga ikut menjauhkan masyarakat dari sistem pengobatan rempah warisan leluhurnya karena teks-tek itu ditulis dalam bahasa Arab tulisan Arab kemudian ada tulisan jawi berbahasa ceh berbahasa melayu atau bahasa lainnya itu sulit dipahami pada masyarakat masyarakat kini terus ya kemudian ini prospektif prospektif pengobatan rempah mengingat semangat back to nature yang merebak belakangan ini kiranya pengobatan berbasis rempah merupakan sesuatu yang niscaya resep-resep tradisional dari berbagai literasi kuno sudah mulai diangkat ya sejak beberapa puluh tahun ini mungkin 20-30 tahun yang lalu seperti produksi apa ternakatani yang ada di Pungai kemudian mustika ratu sari ayu wardah aneka jamu jago nyonya jamunir jamu air mancur jamu tolak angin dan sebagainya ini kita sebut beberapa dan lain-lain di Indonesia itu berbasis rempah semuanya dan ternyata produk-produk hasil perusahaan-perusahaan besar tersebut hari ini laku keras tidak hanya di dalam negeri tapi juga di mancanegara orang suka kepada bahan-bahan yang alami berikutnya meninjau literasi pengobatan yang begitu kaya dengan informasi tentang obat-obatan dan melimpahnya bahan obat dari rempah seharusnya prospek pengobatan berbasis rempah bisa lebih maju daripada selama ini banyak resa obat-obatan tradisional yang belum terangkat dari teksnya masih perlu pengkajian tekstual dan penelitian keakuratannya serta uji coba dan uji klinis yang harus dilakukan terhadap resep dan sistem pengobatan rempah pada masa yang akan datang guna menghasilkan produk obat berbasis rempah yang lebih kaya kesimpulan terus pada tingkat rempah kesimpulan rempah pada tidak hanya dipakai sebagai bumbu masak tapi juga sebagai bahan obat-obatan kemudian diantara literasi itu ada munjarabat ada tajam muluk dan ada kitabur ada ilmu yang diturunkan oleh guru atau diturunkan oleh orang tua ada ilham atau melalui mimpi kemudian rempah merupakan bahan pokok obat tradisional dalam masyarakat sejak lama kita tidak tahu kapan itu dimulai tentu ketika masyarakat mulai membutuhkan obat-obatan jauh sebelum sistem pengobatan modern menjadi tumpuan harapan kesehatannya berikutnya pengobatan berbasis rempah cenderung diabaikan dan dianggap sebagai pengobatan alternatif setelah sistem pengobatan modern memasyarakat padahal mengingat literasi pengobatan yang cukup luar potensi tanaman rempah sangat kaya sejujurnya pengobatan berbasis rempah dan pengobatan modern itu berjalan seiring mana yang dibutuhkan berikutnya selain karena sikap masyarakat yang pragmatis lebih memilih pengobatan modern yang praktis kurangnya kemampuan masyarakat memahami literasi pengobatan berbasis rempah menjadi salah satu penyebab terabaikannya pengobatan berbasis rempah itu yang keenam prospek pengobatan berbasis rempah sangat potensial dan cukup menjanjikan berkaitan dengan slogan back to nature yang membuat produk-produk obat jamu kosmetik dan penunjang kesehatan lainnya kini menjadi pilihan masyarakat dunia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mawardi benar ya kenapa kalau namanya herbal atau obat-obat tradisional disebut obat-obatan alternatif nah ini kan jadi pertanyaan kita bersama padahal obat-obatan herbal itu juga sangat ini loh untuk penyembuhan sangat apa ya sangat pokoknya sama topnya gitu kalau misalnya kita mau melakukan memilih misalnya melakukan penyembuhan dengan obat-obatan tradisional nah ini jadi PR kita bersama nih untuk menjawab ya Pak Anurdin ya ya Bapak Ibu sekalian semua peserta baik yang ada dalam Zoom meeting maupun yang menyaksikan di kanal YouTube BPNB Aceh kita akan melanjutkan untuk mendengarkan paparan kedua dari narasumber kita namun sebelumnya supaya nanti ini kan berjalan terus nih nah kita ada menyediakan room chat itu kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan terutama ini karena Pak Nurdin yang sudah paparan silahkan misalnya ada pertanyaan nanti saya akan membacakan dan juga mungkin untuk narasumber juga bisa dilirik-lirik juga barangkali ada pertanyaan untuk Bapak Ibu kita lanjutkan saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Dr. Zumaidar menyampaikan paparannya dan yang paling menarik saya baca dari biodata yang beliau sampaikan beliau ini membuat artikel atau penelitian yang pernah melakukan penelitian yang ada kaitannya tumbuhan sebagai obat-obat tradisional pasca melahirkan nah ini bagi Ibu-Ibu dan juga tentunya Bapak-Bapak juga bisa ini karena ada dua kajian saya lihat dan Ibu Zumaidar saya kira sangat concern ya Bu ya untuk melakukan kajian atau penelitian ini silahkan Ibu menyampaikan paparannya terima kasih Ibu Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Ibu Irini selaku ketua dari Kepala Dewan Wilayah oh dinas dari Dinas Wilayah BPNP Provinsi Aceh kemudian yang saya hormati juga Pak Mawardi dari MSI serta orang tua saya Pak Nurdin dan Prof Musri Musman dan seluruh peserta pada seminar pagi hari ini izinkan saya akan share powerpoint yang sudah saya buatkan mungkin tidak terlalu detail tapi mungkin mudah-mudahan bisa membawa gambaran dari apa yang sudah kita laksanakan selama ini jadi memang kalau seperti yang Pak Nurdin sebutkan begitu saya disodorkan oleh Pak Mawardi untuk memberikan apa yang menjadi narasumber di acara ini sebenarnya keder juga Pak seperti Pak Nurdin bilang saya tidak begitu banyak mungkin ilmunya apalagi kemudian dibandingkan dengan orang tua saya nih orang tua saya Pak Nurdin dan Prof Musri yang sudah banyak sekali melakukan kajian dan luar biasa saya mendapatkan ilmu hari ini dari orang tua saya Pak Nurdin tetapi meskipun demikian saya ingin memberikan juga selaku orang yang juga secara umum saya sebutkan bahwa saya tertarik sekali untuk mengkaji secara spesifik apa yang ada di masyarakat Aceh khususnya secara tradisional Bu Irini tadi sudah menyebutkan lima jalur itu ada beberapa termasuk kemudian bahwa bagiannya itu menjadi budaya sebagai dasarnya nah sejak tahun 2001 setelah pulang dari S2 kemudian saya dikenalkan di sekolah pasca serdian S2 di IPB itu ada ilmu etnobotani yang sebelumnya mungkin saya tidak paham nah ini menarik sekali dasar etnobotani ini dari istilahnya saja etnik dan botani jadi etnik menyangkut suku dan kemudian botani itu menyangkut tumbuhannya dan bidang kajian saya memang spesifik pada tumbuhan sehingga ilmu etnobotani ini menurut saya adalah suatu ilmu yang kemudian mengkombinasikan melintas ilmu sehingga tidak ada sekat lagi antara eksak dengan sosial misalnya atau secara umum spesifik misalnya biologi dengan ekonomi dan sebagainya nah kajian etnobotani inilah yang kemudian membuat saya sangat tertarik untuk mengkolaborasikan ilmu eksak saya mungkin dengan ilmu sosial lainnya buir ini jika mungkin jaringan di saya kadang-kadang tertulis unstable ini mohon diberikan sinyal supaya mungkin yang tidak terdengar jadi agak lebih jelas nah jadi ini yang menjadi etnobotani ini yang kemudian sampai hari ini menjadi salah satu mata kuliah pilihan di S1 di jurusan biologi yang harapannya bahwa kemudian bidang kajiannya itu bisa mengulik anak-anak mahasiswa untuk mengkaji secara spesifik khususnya apa yang ada di Aceh sebagai warisan budaya kita yang tidak terlepas dari kajian ilmiahnya pada momen ini pun saya ingin mengingatkan kita semua tentang apa ya tentang keputusan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 48 tahun 89 bahwa kita punya dua identitas untuk flora dan fauna menurut saya mungkin sebagian besar khususnya masyarakat Aceh lupa tentang hal ini sehingga jika ada kesempatan seperti ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang flora identitas daerah Aceh yaitu bunga jempa dan fauna identitas untuk provinsi kita adalah jempa lakuneng mudah-mudahan apa ya budaya kita khususnya terkait dengan lagu bunga jempa misalnya tidak akan pernah hilang dari anak-anak TK sampai kemudian orang tua sekalipun karena itu menjadi suatu kebanggaan menurut saya karena penentuan identitas itu tidak terlepas dari apa yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Aceh nah kemudian di tahun sekitar 2003-2004 kita mengkaji sejarah ilmiah kegunaan dari etnobotani bunga jempa jadi bunga jempa tidak hanya kemudian kita kenal ada di tumpukan atau ramu bukan ramuan ya taburan dari salah satu bunga untuk ke kuburan siarah tapi juga kemudian secara adat istiadat dironce untuk pengantin ternyata kemudian secara ekonomi juga bernilai sampai hari ini ketika kuntung bunga jempa itu terjual dengan harga sekian misalnya di pasar Aceh nah kemudian kajian etno farmakologinya ternyata bahwa daun dan bunganya juga berkhasiat untuk obat dan secara lingkungan ekologi bahwa bunga jempa ini pohonnya menjadi pelindung untuk kebun ataupun taman tahun 2004 2003-2004 saat gubernur kita masih Bapak Ibrahim Putih Astagfirullah Pak Abdullah Putih maksud saya nah di pendopo itu banyak sekali ditanam di belakang itu batang jempa pohon jempa tapi hari ini sudah tidak ada lagi menurut saya bahwa kebijakan pemerintah daerah itu penting untuk kemudian melestarikan jenis ini sebagai bentuk salah satu karena apa sudah diikat sebagai flora identitas belum lagi yang lain mungkin yang kita akan bicarakan secara detail nanti tetapi dengan adanya keputusan menteri harapannya bahwa di masjid di tempat-tempat umum di sekolah ataupun di jalan-jalan protokol di jalan-jalan raya mungkin penting untuk kembali ditanam bunga jempa sehingga anak-anak yang kelahiran tahun apa ya yang tahun 2020-an ini jadi mereka masih kenal yang mana yang namanya pohon jempa jangan-jangan kita takut kalau seandainya hanya tinggal lagunya saja tapi pohonnya nggak dikenal lagi nah baik selanjutnya bahwa terkait dengan judul kita bahwa rempah itu berbagai bagian jenis jenis dari digunakan pada masakan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nurdin tadi tetapi kemudian juga digunakan untuk pengobatan nah hasil penelitian seperti yang disebutkan Bu Iri ini tadi kita di tahun 2019 dengan mengambil bukan mengambil tapi meminta mahasiswa S2 kita untuk kemudian mengkaji secara ilmiah tentang pengobatan tradisional bagi ibu melahirkan dan hasilnya ternyata dan ini kita gunakan khusus spesifik di suku Aceh apa yang kita maksud suku Aceh karena tentu di Aceh tidak hanya suku Aceh ada suku Tamiang ada suku Gayo Alas dan sebagainya tapi spesifik daerah yang kita ambil datanya adalah yang termasuk pada suku Aceh jadi dari daerah Aceh besar di di sebelah barat ke arah barat kemudian sampai ke daerah Biren jadi itu masih kita anggap sebagai suku Aceh karena dasar dari kemudian literasi juga nah apa yang kita dapatkan ternyata pada pengobatan tradisional bagi ibu yang melahirkan atau pasca ibu melahirkan itu ternyata digunakan sebanyak 79 jenis tumbuhan dengan berbagai macam tadi jadi terkait dengan memang apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi jadi ada yang diminum jadi ketika baru melahirkan modelnya ada yang diminum kemudian ada yang di apa ya yang ditaruh di kepala sebagai obat jadi tidak hanya diminum tapi kemudian dipupuk misalnya nah jadi ada beberapa macam ada yang kemudian diuapkan karena ada proses tahapan di sale misalnya nah itu juga menggunakan jenis tertentu untuk kemudian supaya hasil dari bau atau uap yang dihasilkan itu menyegarkan dan kemudian menghasilkan bau badan yang baik sebagai hasil apa ya hasil pengobatannya yang secara modern hari ini kita kenal dengan model yang di salon dengan spa dan sebagainya begitu ya nah itu yang kita hasilkan di tahun 2019 bersama dengan teman-teman di jurusan biologi selanjutnya bahwa ternyata di pengobatan suamedikasi di PD di masyarakat PD ternyata masyarakat itu jadi karena suamedikasi jadi masyarakat itu menggunakan secara mandiri tentang bagaimana mereka mengobati penyakit yang mereka derita dengan pengetahuan tradisionalnya jadi ada beberapa macam penyakit hingga penyakit yang termoderen yang kita anggap sebagai penyakit yang belum ada obatnya yaitu kanker mereka menggunakan jenis-jenis tertentu untuk pengobatannya jadi ada sebanyak 53 jenis tumbuhan yang digunakan untuk kemudian berbagai macam penyakit dari pilek yang kita anggap hari ini disebabkan oleh virus juga yang saingannya corona misalnya jadi sudah menggunakan jenis yang mereka kenal sebagai obat yang dapat menyembuhkan penyakit nah itu luar biasa bahwa apa yang di jadi yang saya maksudkan adalah pengetahuan tradisional atau kearifan lokal masyarakat itu hari ini harus kita pertahankan jika tidak maka masyarakat kedepan suku Aceh misalnya secara spesifik karena kita disini mengkaji dari masyarakat Aceh maka masyarakat kedepan atau generasi kedepan hanya mengenal ya parasetamol atau kemudian panadol dan sebagainya lah obat kimia yang sifatnya sintetik yang kemudian juga kalau hari ini apa ya pemikiran negatif juga diarahkan pada pengobatan tradisional sebenarnya pengobatan modern pun ada sisi negatifnya yang sebenarnya juga apa ya sama-sama menimbulkan sisi negatifnya nah kalau kita lihat misalnya secara tradisional saya lebih spesifik pada Aceh Besar ini karena saya memang berasal dari Aceh Besar Suku Aceh Besar jadi penyediaan penyediaan rempah di dalam tradisi masyarakat di Aceh Besar itu setiap tahun itu menjadi karusan apalagi menjelang bulan puasa jadi kalau nenek saya ibu saya terakhir-terakhir ini gitu ya jadi masih kemudian jadi sengaja dibuatkan rak rak botol yang isinya adalah semua rempah jadi senang sekali mereka bahkan jadi semacam apa ya semacam estetika juga jadi mereka senang melihat botol-botol rempah mereka itu penuh di saat menjelang bulan puasa apalagi sebelum jauh-jauh sebelum apa megang misalnya bahwa dipastikan ketersediaan bumbu rempahnya itu penuh di raknya menggunakan botol yang jadi secara estetikanya itu nanti menggunakan botol botol yang sama bentuknya sehingga kelihatan menarik memang jadi model rempah yang seperti ini digambar itu yang bisa menjadi tahan lama karena dikeringkan itu kemudian dipenuhkan dalam botol-botol itu menurut saya itu tradisi yang kemudian melestarikan sebenarnya jenis rempah yang kita punya karena itu dari sisi budayanya jadi memang apa ya mungkin saya agak berbeda dari apa yang diharapkan oleh MSI mungkin jadi memang saya lebih agak menekankan dari sisi budaya kita untuk melihat bagaimana penggunaan rempah ini nah ada dua jenis yang memang apa ya sangat populer ya di dunia bahkan jadi pala ini miristica fragrance bahasa latinnya menjadi buah emas istilahnya jadi buah emas dunia jadi kalau misalnya king fruitnya raja buahnya itu durian kalau buah emasnya itu pala hari ini dan kajian ilmiahnya itu luar biasa hari ini khususnya lagi pala yang berasal dari Aceh pala yang berasal dari Aceh di di apa ya secara ilmiah kita pernah berdiskusi dengan Profesor Hadijah dari UPM kalau tidak salah nah beliau itu kemudian memastikan bahwa pala yang ada di Aceh itu luar biasa luar biasa apa kandungannya yang sangat berbeda dengan yang lainnya nah jadi itu ada sinyal baru buat kita secara ilmiah memang untuk mengkaji apa yang ada di Aceh nah cengkeh misalnya juga saya ingat sekali masa kecil saya bahwa kebun-kebun di sekitar pekarangan rumah juga ditanami cengkeh dan sampai hari ini di belakang rumah saya masih ada pala batang pala gitu dimana karena kakek saya itu senang sekali untuk menanam kebunnya dengan berbagai macam apa ya tanaman masuk sebagian menjadi kelompok rempah ini nah selanjutnya saya ingin kemudian sedikit membahas tentang pengobatan tradisional menggunakan rempah ini dari sisi preventifnya kenapa karena apa yang disampaikan oleh orang tua kita Pak Nurdin tadi orang kemudian malas menggunakan pengobatan tradisional khususnya rempah karena butuh waktu yang lama dan tidak serta-merta sembuh begitu meskipun secara apa ya secara kajian ilmiah ternyata bahwa kemudian memberikan efek-efek yang luar biasa juga gitu nah oleh karenanya karena sifatnya yang mungkin agak dipandang sebelah mata hari ini oleh masyarakat kita secara umum maka saya ingin kemudian memberikan pandangan lain bahwa penggunaan akuratif pengobatan secara akuratif tetapi saya akan mengajak kita semua untuk melihat penggunaan rempah ini sebagai bentuk pengobatan tradisional yang bersifat preventif pencegahan dan sifatnya itu penggunaannya adalah pada sisi kulinernya yang menjadi budaya dari masyarakat Aceh saat ini jadi kuliner Aceh luar biasa hari ini nah asumsi saya bahwa kalau masih mau makan makanan khas Aceh insyaallah sehat kira-kira demikian kenapa karena kandungannya luar biasa dan tidak pernah satu apa ya tidak pernah tunggal main nyata selalu menggunakan berbagai macam rempah jadi tidak apa ya kalau masak masakan Aceh mesti ribet gitu mesti agak repot kenapa karena banyak bumbunya jadi tidak semudah misalnya masak masakan apa ya semacam apa istilahnya sayur apa istilahnya capcai misalnya yang hanya menggunakan bawang putih dan merica tapi kalau masak masakan Aceh itu agak lebih repot nah oleh karenanya saya ingin kita melihat kembali apa yang digunakan dalam penggunaan apa ya makanan tradisional hari ini daun kari daun kari dalam berbagai macam kulinar Aceh itu digunakan dan kalau populernya dengan ayam tangkap setelah apa ya setelah tsunami Aceh maka seluruh Indonesia bahkan mungkin beberapa negara di luar negeri yang ikut membantu Aceh mungkin juga mengenal ayam tangkap karena spesifiknya dan yang paling spesifik dari ayam tangkap ini kan bau daun karinya jadi daun temeruinya itu yang kemudian digoreng yang menghasilkan bau yang apa ya yang menyengat dan tapi kemudian menarik untuk dimakan termasuk bahwa kemudian rasanya itu luar biasa juga nah ternyata bahwa kandungan mineral utamanya itu luar biasa begitu ya banyak sekali dan hari ini kita dengan apa ya pembiasaan herbal penggunaan infus water nah kari juga menjadi salah satu apa ya bahan untuk infus water yang kemudian berguna untuk kolesterol dan sebagainya meskipun tetap dibutuhkan kajian ilmiah yang lebih intens selanjutnya ada belimbing belimbing sayur ini perhuwa bilimbi nah ini juga hampir digunakan di semua masakan Aceh menurut saya ini spesifik kenapa karena kita menggunakan bumbu apa ya asam sunti yang bahkan kalau mau kemanapun pergi bahkan sampai kalau kita melaksanakan haji gitu yang padahal sebentar dan kita ibadah tetap merasa ambang rasa untuk sunti itu tidak ditinggalkan sehingga dengan kemamahnya tetap disiapkan dengan ikan kayunya tetap disiapkan sebagai apa ya sebagai salah satu yang harus dilengkapi dalam dalam perjalanan kemanapun kita pergi pada dasarnya dan ketika saya tinggal di di Bogor maka kemudian saya bisa mengindikasikan bahwa kalau ada pohon belimbing dan pohon temerui di rumah tertentu maka saya bisa mengindikasikan bahwa itu adalah rumah orang Aceh karena tingkat pemanfaatannya itu tinggi kalau orang Aceh terhadap belimbing sayur dan juga temerui tadi nah bahwa buah belimbing hari ini juga dikenal sebagai apa ya untuk obat termasuk daun dan bunganya jadi kalau kita bisa makan segar maka itu juga menyehatkan ya buah belimbing itu nah kemudian ada salah satu masakan kanji pedah yang menjadi masakan khas Aceh dan khususnya kemudian disediakan di menjelang bulan puasa kalau kita cari hari ini bumbu kanji pedah di pasar lambaru misalnya di Aceh maka tidak akan kita temukan kecuali bahwa kita pesan misalnya nah ini menjadi salah satu masakan khas yang menurut saya itu sangat menarik karena diasumsikan hanya disediakan di bulan puasa dan berdasarkan hasil penelitian kita di tahun 2004 ternyata untuk meracik karena kan bumbu dasarnya itu kan dia bersifat kering ya dan itu diracik dari 44 jenis tumbuhan yang hanya diracik oleh orang-orang tertentu saja tidak semua orang bisa meracik bumbu dari kanji pedah mungkin bagi orang yang di luar apa ya kalau bukan orang bandar Aceh atau Aceh Besar mungkin juga kurang paham tentang jenis ini yang saya pahami karena saya Aceh Besar mungkin dan menjadi penggemar dari masakan kanji pedah ini maka kemudian ini menurut saya menjadi salah satu masakan yang kemudian juga dipahami oleh masyarakat Aceh Besar untuk kemudian meningkatkan stamina di bulan puasa jadi ini ada kuliner yang menyehatkan menurut saya nah selanjutnya ada kuah pelik yang menjadi khas juga secara umum untuk masyarakat Aceh ada lebih dari 15 jenis tumbuhan untuk model masakan yang terlihat di gambar misalnya dengan penggunaan rempah yang juga bermacam-macam jadi asumsi asumsi saya bahwa model penggunaan masakan yang menggunakan berbagai macam jenis maka itu menurut saya melihatkan karena apa yang mungkin sangat sedikit yang saya pahami tetapi secara umum yang saya pahami bahwa kompleksitas metabolisme yang ada di tubuh itu tidak berdiri sendiri tidak tunggal dia mainnya tentu sangat berpengaruh pada berbagai macam apa ya sinyal yang disampaikan kepada berbagai sudut dari setiap bahkan setiap sel dari tubuh kita oleh karena asumsi itu kemudian menurut saya bahwa menyehatkan kalau seandainya model makanan yang tidak tunggal tetapi kemudian mencampur berbagai macam jenis karena dia akan menghasilkan kombinasi dari khasiatnya yang kompleks juga nah selanjutnya makanan Aceh yang juga menyehatkan dan menjadi obat sebenarnya adalah model sambai jadi dia digunakan segar jadi kalau orang Sunda biasanya dengan lalapannya maka orang Aceh juga punya lalapan tapi lalapannya itu tidak hanya digunakan tunggal tapi dia dicampur lagi dengan berbagai macam jenis apa ya bumbu lainnya jadi kalau kita pakai bunga kala ini dari dari kelompok Zingiber ini jadi istilah kalau dalam bahasa Aceh mbak kala ini digunakan dengan apa ya kelapa segar kemudian dengan daun jeruknya dengan serai kemudian dicincang halus menjadi masakan yang istilahnya sambai yang kemudian mampu meningkatkan cita rasa menurut saya karena memang rasa asam yang ditimbulkan oleh mbak kala ini nah selanjutnya kelor kelor kalau di luar Aceh yang saya tahu misalnya di daerah Jawa itu kalau kelor malah tidak dimakan jadi karena asumsinya itu magic di situ ya jadi kalau kelor itu digunakan untuk malah menghilangkan ini setan gitu jadi kalau orang kemasukan setan Allah alam bagaimana penggunaannya tapi begitu saya ketemu waktu tinggal di Bogor itu ketemu ada rumah orang yang kemudian tumbuh menjadi tanaman pagar itu saya senang sekali dan saya minta untuk boleh saya petik gitu nah mereka heran bagaimana mungkin untuk dimakan gitu karena kita mengenal kelor ini untuk ngusir setan gitu katanya tapi secara tradisional bahwa kelor atau daun murung ini dari daun atau buahnya itu dijadikan masakan di Aceh bahkan hari ini kelor itu menjadi apa ya obat yang luar biasa bahkan hari ini WHO menganjurkan untuk dikonsumsi oleh anak dan anak-anak dan bayi karena daunnya itu kandungannya luar biasa bahkan ini sudah tercatat bahwa vitamin C pada daunnya itu 7 kali lebih tinggi daripada jeruk misalnya nah jadi penggunaan masakan untuk memakan daun murung kalau di rumah saya minimal itu dua minggu sekali saya mesti akan buat apa ya sayur sayur murung ini di keluarga nah jadi intinya adalah menjaga kearifan lokal sebenarnya dengan pemanfaatan kebuhan itu juga melestarikan dan bagian dari pelestarian ini tentu saja didasarkan pada pemanfaatan atau pelestarian dari kearifan tradisionalnya nah dan ini adalah versus dengan modernisasi hari ini apalagi kalau kita bicara tentang makanan jadi fast food juga bagi anak-anak kita hari ini itu lebih menyenangkan ketimbang makanan yang saya sebutkan tadi tetapi mudah-mudahan usaha dari orang tua khususnya ibu-ibu ini untuk tetap menjaga masakan khas Aceh itu membuat anak-anak tetap peduli dengan budayanya anak-anak tetap sehat keluarga kita sehat dan kita melestarikan budaya kita khususnya tradikian yang bisa saya sampaikan ibu-ibu ini saya kembalikan kepada ibu-ibu ini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih ibu-ibu 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 para peserta sekalian saya kira kita setuju sekali bahwa salah satu tentunya apa yang disampaikan oleh ibu-ibu 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 dari yang tadi banyak sekali saya ambil poin penting itu saya juga baru ini ibu saya tahu bahwa yang namanya bungong jempa kepala kuning itu adalah tumbuhan dan flora tetapi rupanya sudah ada perdanya ya ibu nah ini harus kita sosialisasikan karena jalur rempah juga salah satu tujuan akhir dari penetapan jalur rempah itu adalah untuk menjamin kelangsungan flora fauna asli ataupun mungkin yang tumbuh dan berkembang di Indonesia seperti itu nah ini kan juga jadi salah satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh ibu Jumaydar baik ini yang ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar para peserta yang mendapat informasi ini dari poster-poster yang kita sebarkan apa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Musti ini sesuatu yang menarik kanabis atau ganja ya Prof ya itu memang hal yang selalu aktual untuk dibahas hal yang selalu menarik untuk dipertanyakan oleh seluruh masyarakat karena kadang-kadang ya idiom-idom misalnya ganja itu rumput Aceh ganja itu ganja dari Aceh padahal bukan hal yang negatif saja loh yang harus itu kan penyalahgunaan dan itu oknum gitu tapi banyak juga yang sebenarnya bisa diambil manfaat dari tanaman ini dan ini pernah dilakukan penelitiannya oleh Prof. Misri walaupun banyak tumbuh-tumbuhan endemik tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Aceh tempat tinggal kita maksudnya itu seperti sagu kelor kedelai itu pernah dilakukan penelitiannya oleh Prof. Misri tapi seperti apa yang jelas nanti Prof. Misri akan berbicara panjang lebar dan tentunya memberikan pengetahuan kepada peserta webinar sekalian tentang manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman yang beliau pernah lakukan penelitiannya dan khususnya tentunya tentang ganja ini baik silahkan Prof. Misri untuk menyampaikan paparannya saya persilahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh para peserta webinar yang saya hormati para narasumber panitia merupakan satu hal yang meminta saya untuk berbagi ilmu meskipun ada kalanya ilmu yang diberikan itu tidak populer tetapi sebagai akademisi saya lebih menekankan ilmu itu bersifat netral tinggal penggunaannya itu tergantung dari orang per orang berdasarkan kebutuhannya jadi apa yang saya sampaikan nanti tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan masalah karena dalam suatu seminar saya ada menyampaikan yang berkenaan berkenaan cannabis ini bagaimana cara membuatnya untuk obat dia membuat untuk dirinya sendiri berhasil tetapi kemudian terangsang oleh finansial dia menyualnya dan itu berhubungan dengan kepolisian jadi saya meningginkan apa yang didegar di sini bisa kita diskusikan lebih lanjut jangan langsung misalnya ber perspektifnya langsung dilakukan karena kita selalu harus taat kepada aturan hukum yang berleku di Indonesia nah saya ingin men-share powerpoint saya berkenaan dengan topik yang mau saya jabarkan ini nah mudah-mudahan sudah dapat dilihat bisa dilihat ya ya pak oke pertama kali saya ingin karena diminta kepada saya ada kaitan dengan jalur rempah Aceh kemudian berkenaan dengan potensi salah satunya kanabis mengapa kanabis ada di Aceh kapan kanabis ada di Aceh apakah kanabis organja itu tumbuhan asli Aceh ini ingin saya sampaikan supaya kita mengumperoleh hal-hal yang bingung faat pertama begini saya langsung mengutipnya ini mengambilnya terus tidak mau saya terjemahkan ini dari literatur Fergus Olivan itu menyatakan bahwa Belanda itu datang ke Indonesia itu pada 1500 tahun pada tahun 1500 ini pada umumnya mereka menemukan wilayah Nusantara ini itu dikuasai raja-raja yang ada di wilayah masing-masing salah satunya wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Aceh di sini ternyata Kesultanan Aceh itu menurut sejarah ini diproteksi oleh Kesultanan Ottoman jadi tidak berdiri sendiri dia ada si proteksinya di bawah perlindungan Sultan Ottoman berikutnya Belanda datang ke sini sebagai pertama kali itu dalam rangka mencari disini rempah-rempah yang ada di Nusantara ini salah satu rempah-rempah yang dikuasai oleh Sultan-Sultan atau keturunan Sultan Aceh ini ini yang ingin mau dikuasai oleh perusahaan Belanda yang didukung oleh pemerintah mereka mengirim tentera-tentera pemerintah yang gaji tentera-tentera itu dibiayai oleh perusahaan VOC itu menurut sejarah yang ini berikutnya di dalam sejarah disebutkan juga bahwa Aceh itu bebas itu pada akhir abad ke-19 karena sebelumnya ternyata wilayah Aceh ini dia juga digaransi diberi perlindungan oleh perjanjian Undo Dutch Treaty katanya ini dimana Ingrid berpengaruh atau mempengaruhi keamanan di Sumatera termasuklah konsensinya di Malaysia nah yang ini tentu mempengaruhi kedaulatan Sultan kenapa kedaulatan Sultan itu diganggu karena Merica yang menjadi penopang ekonomi kerajaan Aceh ini ingin digugat ingin diambil oleh Belanda Merica berikutnya kita lihat hasil-hasil yang dibuat dari Aceh itu dari Aceh ini itu sudah ada jalurnya inilah jalur rempah Aceh ini mulai ini ada kira-kira 21 tempat yang dilalui ini merupakan jalur rempah pada masa itu nah rempah-rempahnya ini sebentar ya sendiri atas ginger pepper yang ini koriander kumin cengkeh kayu manis kardamon dan sener ini semua yang menjadi sokoburu Aceh diminati oleh Belanda sekarang kapan wilayah-wilayah itu sebelumnya dikuasai mereka datang itu tidak ada ganda namun pada saat Belanda bercokol di Gayo dia ingin menanam kopi kopi Arabica itu merupakan minuman kelas tinggi di Eropa jadi orang Aceh tidak boleh minum kopi Arabica mereka disuruh minum kopi Robusta karena kopi Robusta itu minuman kopi untuk selain orang elit pada masa itu namun banyaklah hama-hama penyakit kemudian penyerbuk penyerbuk tidak datang kepada kopi maka dicarilah salah satu menarik perhatian penyerbuk dan mengusir hama-hama dari tumbuhan kopi adalah ganja ganja itu diambil di sepanjang Thailand jadi kopi kemudian ditanam ganja jadilah istilah orang ganja itu lakau kopi karena banyak penyerbuk yang datang ke ganja kemudian hingga kepada kopi bunga-bunga kopi jadilah penyerbukan sampai sekarang itu dikenal kopi itu lakau ganja itu lakau kopi ini ceritanya jadi dia bukan tumbuhan kita kalau kita lihat dari Thailand diambil nanti pada sejarah berikutnya kita lihat yang dibuat itu marihuana atau ganja nah itu ini tipe orang Aceh karena waktu saya minta kira-kira sejam setengah tapi disediakan saya 30 menit nah inilah tipe orang Aceh karakteristik jujur kerja keras mencintai lingkungan itu seperti itu oke nah ganja yang diperoleh ini kemudian kearifan lokal memanfaatkan biji tidak memanfaatkan bunga tidak memanfaatkan daun tidak memanfaatkan batang tidak memanfaatkan tekar yang digunakan adalah biji yang dihaluskan biji itu banyak digunakan untuk kuah belanga supaya mudah empuk kemudian meningkatkan cita rasa kemudian menambah lemak jadi kata orang melemak apa itu dia digunakan makanya biji kemudian ada juga yang menggunakannya untuk ramuan pada mie oleh karena itu mengapa orang selalu menyatakan ganja itu tidak boleh tidak boleh tidak boleh pada biji tapi kalau orang lari mencari dimana mie yang menggunakan ramuan itu aneh juga kita lihat di sini itu salah satu ini rujukan-rujukan yang saya peroleh untuk menggambarkan informasi kemudian saya akan lebih kepada kanabis itu sendiri nah kanabis itu terdiri atas tiga suku tiga spesies ada yang namanya kanabis satifa ini panjang ada kanabis indica ini gemuk-gumuk seperti ini ada kanabis ruderalis yang dibawa dari Thailand itu kanabis satifa jadi di Aceh itu kalau bisa kita lihat ini merupakan kanabis satifa mengapa hasilnya besar tinggi itu lain lagi persoalan nanti saya ceritakan sedangkan yang disebut mario anak ini dia kanabis indica yang ini disebut hem ganja jadi tidak sama dari segi penampilan saja sudah berbeda tapi begitulah alam sudah menyatakan satu dan lain hal sehingga dia diletakkan pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 biarkan dulu jangan tidak usah itu masalah itu nah kita lihat ini tampilan kanabis satifa lulus-lulus ini bunga betina ini bunga jantannya dari jauh kita sudah bisa melihat ini runcing-runcing ini indica ini gemuk-gemuk dia jantan betina samimawan bersatu seperti ini kemudian ini yang rudal laris ini biasanya diproduksi untuk memambil serat untuk membuat baju membuat kertas baju benangnya itu nomor satu daya tahan terhadap hama kertasnya juga nomor satu biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen penting atau uang-uang atau kertas-kertas untuk obligasi ini dan digunakan batangnya itu untuk komposit bahagian dalam dari kenderaan karena dia bersifat menyerap bau jadi popok kita juga baju kita juga kalau kita pakai ini satu minggu enggak berbau dan tidak memberikan rasa gatal karena dia antimikroba nah kita lihat dari tampilan daunnya saja akibat ini tampilan daun yang kita lihat sekilas ini kita langsung menjeneralkan mana yang ganja mana yang marihuana mana yang rumput-rumputan kita samakan nah kenapa kita selalu melihat secara sekilas contoh begini ini 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 kru burung yang disebut burung gagak ini sampai mirip dengan burung gagak jadi karena kita lihat dia kita bilang dia karena miripnya itu ini yang kita sebut pisang banana dalam masa inggris ini ada plantain jadi kita tidak memperhatikan warna aduh kalanya yang sudah masak juga tetap berwarna hijau ini bukan pisang ini plantain jadi kalau yang disebut banana pisang dia kuning yang seperti ini cuma lihat kalau ada pergi ke pasar cuma tanya nyopi sampul ini pisang apa kita tanya padahal bukan pisang ini plantain tumbuhan sejenis pisang apakah tumbuhan sejenis boleh kita sebut pisang nah kemudian ini juga ini shrimp udang ini prone kalau kita tunjukkan sama orang mana seri mana prone sama itu sepenuhnya nah ini ini lemah ini juga yang ini kita sebut jangan yang ini kita sebut sama yang ini juga ini orang orang kita seri makan tangerin juga seri makan tapi kita samakan aduh juga limau mudah akhirnya semua sama gak ada beda di kita lobster gini tampilan grapefish gini tampilan kalau sudah bersama sama dia kita selalu sangat yang lobster itu jadi seolah-olah sesuatu itu sama akibatnya kita meletakkan aturan yang sama terhadap benda yang berbeda nah kita lihat tadi disebut-sebut meningkatkan daya tahan dan sebagainya ini taklah satu ini asar kanabis asar kanabis ini dia banyak mengandung predilin atau epipredilinol ini hasil uji coba kepada ratus novergikus itu itu tikus putih ini anti-kanker 10,6 nah 30,6 ini oke itu terdiri atas 65% edestin edestin itu suatu protein yang ada di dalam tubuh kita jadi kalau kita makan ini tidak ada penolakan dari dalam tubuh karena dia sudah mengenal di dalam tubuh ada namanya protein protein atau enzim-enzim yang mengenal apa yang ada di dalamnya jadi bukan bencasing akibis itu kalau masuk ke dalam tubuh kemudian ada kumin putih telur nah ini sebanyak 35% itu di dalam protein dia jadi kalau dikonsumsi tidak perlu telur-telur misalnya setengah matang kita cukup mengkonsumsi ini karbohidrat 30,6 dan seterusnya fibernya saja 6% nah kemudian lihat pada kondisi tidak satu-satu karena waktu saya pendek diberikan saya melihat ke sini ada namanya omega 6 yaitu asam linoleat itu ada 27,6% kemudian ada omega 3 di dalam kandungan biji itu 8,7% menurut WHO bila sumber nutrisi mengandung perbandingan omega 3 dengan omega 6 1 banding 4 itu disebut kecukupan nutrisi jadi bila kita minum 15 mililiter minyak yang berasal dari biji kanabis ini maka satu hari cukup nutrisi kita dan ini dapat menuntaskan stunting karena nilai nutrisi tadi jadi bila ini digunakan insya Allah tidak ada orang yang kekurangan nutrisi ini kolesterol 0% berikutnya sejumlah vitamin-vitamin yang terkendung di dalam biji di situ berikutnya saya tampilkan ini uji asam amino di dalam ilmu pengetahuan asam amino itu ada 20 10 asam amino yang dapat dihasilkan oleh tubuh itu disebut asam amino non esensil ada 10 asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tubuh tidak dapat menghasilkannya itu disebut asam amino esensil yang satu non esensil yang satu esensil jadi kalau dilihat dari daftar ini ada asam amino yang pakai bintang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari 10 asam amino esensil 9 ada di dalam hasil penelitian meta analisis tidak ada tumbuhan biji yang bisa menghasilkan yang bisa memberikan perbandingan sedemikian besar asam amino dalam satu tumbuhan itu sudah mendasarkan data meta analisis jadi mengapa kita tidak menggunakan ini karena satu dan lain hal tadi mudah-mudahan ini akan terbuka kepada pengambil kebijakan mana yang dilerang mana yang bisa dianjurkan asal ada bagaimana regulasi-regulasi itu dibutuhkan dan insyaallah masyarakat kita ini akan mematuhinya lihat dari segi perbandingan ini organisma tumbuh-tumbuhan yang ada ada jagung ada nasi ada tepung ada soy dan blablabla kemudian dibandingkan telur kemudian beef kemudian susu kemudian ham ini dari di protein ham yaitu dari ganja 56,98% tertinggi dari sekian organisma ini dibandingkan demikian juga kandungan mineral dari berbagai tumbuhan dan berbagai hewan daging hewan yang digunakan ham juga lebih unggul 79,40% mineral vitamin yang dikandung juga dibandingkan kepada organisme tumbuhan dan hewan maka ham lebih unggul di dalam Al-Quran juga menyatakan apa yang bisa kita nafikan ini perbandingan perbandingan asam-asam lemah di dalam nutrisi kita kita membutuhkan kandungan-kandungan itu ada omega 3 ini disini warna merah disimpulkan omega 6 warna ungu kemudian omega alfanya hijau tumbuhan-tumbuhan yang dibandingkan minyaknya ini ada minyak apa namanya bunga matahari kemudian soy bin kemudian hem olis tidak yang tidak ada yang bisa menyaingi ketersediaan pada hem semua karena biji disini biji pada biji-biji itu mengandung disini omega 3 yaitu ALA alfa lino lino acil itu untuk anak-anak bagus kemudian mengandung SDA teridoneal acil ini dibutuhkan oleh anak-anak untuk perkembangan supaya cepat berjalan kemudian GLA gamma lino lino acil supaya anak-anak itu segar mereka ceria pertumbuhan gigi bagus dan sebagainya tulang-tulang bagus itu dibutuhkan dari perbandingan ini coba lihat yang memiliki komposisi untuk itu berikutnya kita lihat ini protein yang dikandung ini kita sudah mengaparkan tadi nanti kalau powerpointnya dibutuhkan saya akan men-share-nya mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita bersama ini komposisi asam amino esensil dibandingkan asam amino 1,2,3,4,5,6,7,8 asam amino yang esensil yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh kita dibandingkan terhadap minyak susu sapi susu manusia tahu putih telur kemudian hem yang dibuat susu dari hasil radian kromatografi diperoleh semuanya unggul untuk hem ini yang saya sebut tadi kalau biji ini biji kanabis itu dibuat dalam 3 sendok makan 3 sendok makan ini mengandung 166 kalori mengandung 15 gram lemak 2,6 gram karbohidrat 1,2 gram serat 9,5 gram protein hal mana lagi kita nafikan mencari pada tumbuhan lainnya itu nilai nutrisi belum lagi kita berbicara pada minyak ada sejumlah zat di minyak ini yang bisa kita gunakan untuk kesehatan kita untuk pengobatan kita misalnya mirsin ini mirsin ini pada penyakpala dapat alfapinen pada seri dapat ada di sana pada limonen pada minyak seri dapat ada di sana ini merupakan zat-zat yang sering yang yang ditemukan di sana yang di sini transkaryofilen inilah yang selalu dikium oleh anjing-anjing pelacak kalau orang membawa daun ganja karena zat ini berbau seperti baunya ladar ini yang di yang dibawa yang dikium oleh anjing tersebut transkaryofilen ini sejumlah zat saya berpanjang nah ini hasil kajian saya pada mendasarkan meta-analisi itu ada 1.269 senyawa yang dikenal dari sekian ini maka dikelompokkan atas beberapa kelompok nah diantaranya disebut dengan kanabinoid diantara kanabinoid itu ada tetrahidrokannabinol THC ini yang membuat orang psikoaktif maka satu zat itu yang dilarang dari 1.269 senyawaan satu yang dilarang yaitu THC tapi gara-gara dia semua yang bermanfaat kirna ini CBD ini obat CBN obat semuanya obat berikutnya kita lihat ini hasil-hasil fituk apa namanya bagaimana dia berubah di alam itu yang kalau di daunnya di daunnya seperti ini THCV namanya ETHC A tetapi begitu dihisap dia baru berubah menjadi ini ini yang baru halusinasi psikoaktif ini tidak psikoaktif ini pembentukannya pertama kali ini sebenarnya tidak ada persoalan karena di alam harus bentuk seperti ini hanya saja di sini nanti berubah ini belum ini yang ada di daun ini yang ada di daun begitu dibakar namanya dekarboksilasi atau diupir apa namanya digulung-gulung asal kena panas masa THC A itu berubah menjadi THC A inilah yang akan memberikan efek halusinasi tadi sedangkan yang ini akan memberikan efek obat ini konsep dasarnya sekarang obat-obatan yang sering sudah digunakan saya tidak memaparkan secara spesifik apakah diatih digunakan untuk obat-obatan iya misalnya menyembuhkan kelulis yang namanya kemudian menyembuhkan otot otot kejang ada banyak hal tapi itu harus saya menyampaikan dalam bentuk ramuan kalau dibutuhkan nanti kita dalam bentuk hal yang lain seminar yang lain yang bisa jangan sampai itu disalah sesetakan tapi saya ingin melihat bagaimana perkembangan di dunia Amerika yang menggagas konvensi jenewa untuk menghambat cannabis ini digunakan marijuana tetapi dia menggunakannya untuk dirinya dan perdagangannya nah ini timeline-nya pada tahun 1996 sampai 2002 hanya 8 negara yang menyetujui penggunaan cannabis tersebut oke kemudian tahun 2002 2008 13 negara sudah menyetujui penggunaan cannabis untuk kesehatan kemudian pada tahun 2003 2013 20 negara sudah menyetujui kemudian pada tahun 2014 2016 44 negara menyetujuinya nah sekarang 44 negara itu dari 47 negara jadi 3 negara yang belum ini semuanya sudah menyetujui untuk menggunakan cannabis dalam pengobatan apa saja yang digunakan untuk pengobatan yang pertama kita lihat apa sebabnya itu digunakan pertama dari pengobatan pengobatan yang sudah dilakukan bisa menghemat biaya sampai 10 eh 100 merupakan disini menghemat biaya BPJS lah itu ya sampai kemudian tidak ada dengan pengobatan tersebut tidak ada yang mengalami kematian jadi data ini memang butuh waktu yang saya ingin menunjukkan ada 76 macam penyakit yang sudah disetujui untuk digunakan di rumah sakit dokter-dokter bisa menggunakan cannabis minyak cannabis yaitu CBD untuk pengobatan ini misalnya untuk salah satunya autis kanker cerebral palsy yang kemarin itu masuk ke dalam mahkamah konstitusi kemudian masuk kepada glukoma glukoma juga hepatitis air dan seterusnya dan penyakit-penyakit yang selama ini menggunakan obat-obatan sintetik mereka menggunakan minyak yaitu CBD minyak CBD hilang suaranya prop icah tolong dibantu suaranya icah hilang maaf prop musri tadi saya kehilangan ini suaranya sudah bisa sudah pak sudah sudah bro selang misalnya nih sudah bisa sudah memang ya teknologi membuat kita kaleng kebut baik sikit lagi ya nah ini beberapa hal yang dapat digunakan untuk ini ya bisa digunakan misalnya untuk minyak bahan beskar untuk makanan untuk kertas untuk plastik biodegradable untuk partikel-partikel komputer karena dia tahan panas kemudian bahagian dalam kenderaan kemudian tempat tidur hewan untuk tekstil kemudian pesticida bisa digunakan ini semuanya dapat untuk penyakit yang seperti ini nah berikutnya kita lihat disini ini dalam kesehatan berbagai hal CBD ini sudah digunakan nah ini misalnya analgesib inflamasi nah serta kita dengan inflamasi maka ada potensi dia digunakan untuk COVID-19 itu sudah diselidiki bila diminum maka penderita ini tapi bukan saya yang mau minum itu dari luar negeri sudah menyatakan minyak CBD dapat menuntaskan COVID-19 ini hasil temuan-temuan orang dan ini literatur-literatur yang saya rujuk tadi untuk menentukan beberapa hal berkaitan dengan itu mengapa di uji lebih banyak di uji pada tikus nah ini karena manusia ini oke jin kita itu terdapat pada tikus 92% kesamaan jin pada simpanse 98% itu di jin kita makanya banyak kita gunakan pada mouse pada tikus putih kemudian yang paling menarik pada lalat buah itu jin kita ada 44% maka sayanglah kalau kita membunuh lalat buah karena jin kita disitu ada sama 44% kemudian pada ragi itu ada 26% dan pada tumbuh-tumbuhan ada 18% inilah sebabnya pertanyaan muncul kenapa selalu uji coba banyak pada tikus albino tikus putih seperti ini karena kesamaan yang ditunjukkan pada genetik ini obat-obatan yang sudah digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kanker yang sudah disetujui oleh FDA misalnya nabilon marinol sertifat epidiolex di kita hanya bisa membeli saja padahal di tempat kita terlampau banyak sumber daya yang ada untuk itu tapi entah bagaimana satu dan lain hal kita tidak memanfaatkan peluang untuk itu ini obat-obatan yang sudah ada di pasaran dengan harga yang tinggi kita hanya bisa mengurut dada mudah-mudahan simbullah aspirasi-aspirasi dan inspirasi-inspirasi dari peserta ini tapi yang jangan lupa selalu harus ikuti aturan negara ini obat-obatan yang sudah muncul yang saya sebutkan tadi ini kalau ada orang sesak nafas orang arang asma ini tinggal sempur saja Alhamdulillah itu satifat dapat menunjukkan fungsinya dan ini juga seperti itu yang digunakan dari kanabidiol ini organisasi dunia yang sudah menyetujui untuk menggunakan obat-obatan yang berasal dari kanabis dengan persetujuan dokternya ini obat-obatan yang sudah digunakan selama ini terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat adanya suruh kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Musri para peserta webinar yang saya hormati dan juga narasumber waktu kita sangat terbatas hanya tinggal kalau saya lihat di sini 10.51 kita harus mengakhiri pada pukul 11 ini mohon izin kepada MC penyelenggara apakah kita boleh mempercayang waktu maksimal 15 menit nambah 15 menit ke depan boleh baik kita sepakati untuk nambah 15 menit nah saya melihat bahwa sudah banyak sekali cat ya pertanyaan-pertanyaan nanti beberapa mungkin ada yang akan saya bacakan saya akan memberi kesempatan kepada narasumber untuk menjawab apakah secara langsung atau mungkin membalas melalui chat ini nah chat yang ada pada layar zoom meeting Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Musri Musman tadi begitu banyaknya jadi jadi selama ini mungkin kita sama-sama tahu gitu bahwa ganja itu mempunyai manfaat untuk medis ya untuk obat-obatan gitu nah selain itu juga tadi disebutkan juga malah bisa untuk apa namanya untuk sebagai penyaring karbon ya pada kendaraan seperti itu kira-kira nah tapi juga karena banyaknya penyalahgunaan sehingga memang ganja ini sesuatu yang memang masih dilarang di Indonesia seperti itu nah yang perlu kita ambil dalam forum ini tentunya manfaat dari ganja itu sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Musri jadi kalau dibakar baru efeknya melayang-layang gitu ya Prof ya baik Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu saya kira ini Panitia sudah men-share udah belum udah di-share ya tadi paparan dari Narasumber nah cuma disini saya menghitung aja selain dari peserta kita ada yang hanya say hello dengan Narasumber kita dengan Panitia tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan nah kalau ada yang mau bertanya secara langsung karena tadi saya sebelum di-chat ini mohon izin Prof Musri Bu Zmaydar Panurdin ada dua orang yang sudah raise hand duluan tunjuk tangan saya kasih kesempatan pertama Ibu Samsiyah karena tadi terus satu lagi tadi masih ada orangnya apa enggak ya Ibu Samsiyah aja dulu Bu saya persilakan tapi singkat aja Bu maksimal itu dua menit Bu maksimal kalau bisa satu menit aja Bu silahkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ya terima kasih untuk host sebelumnya saya sempat host dulu Ibu Riani kita pernah bertemu tahun 2017 langsung ke kantor Ibu saya didampingi oleh Kemengibut Mbak Reni sebagai salah satu peneliti sejarah yang saat itu saya terpilih mewakili Aceh untuk menulis lagenda bu salam jumpa kembali sampai ketemu kembali disini terima kasih baik pertanyaan saya tunjukkan karena waktu sangat sempit jadi harus disegerakan saya sangat tertarik bicara tentang kuliner Aceh yang cara rempah kebetulan juga saat ini saya sedang menulis tulisan-tulisan berbau rempah eh tadi saya garis bawahi sepertar daun murung ketika masa kecil saya pernah makan daun murung yang dicampur dengan selerobos itu dimasak oleh keluarga saya namun di tengah saya asiknya makan maaf tiba-tiba saya muntah muntah-muntah hingga lemas dan akhirnya keluarga saya mempunyai bahwa saya tidak bisa makan jenis daun itu dianggap saya keracunan saya dianggap keracunan daun murung nah pertanyaan saya apakah memang daun murung itu memang mengandung racun ya jika dicampur dengan beberapa jenis seseorang lainnya adakah sebuah penelitian yang mengatakan memang seperti itu bahwa daun murung atau daun kelor itu beracun oke yang kedua pertanyaan saya masih seputar itu ibu jika ibu punya buku yang bertemakan rempah dan kuliner aceh mungkin saya bisa mendapatkannya dimana atau dengan cara apa karena saat ini saya sangat butuh referensi yang bertemakan rempah alhamdulillah sebelumnya saya pernah dihadiahkan oleh seorang dokter spesialis pht dokter indra delos menulis tentang pengobatan tradisional antara mitos dan fakta disini juga belisi rempah yang apa namanya berfungsi untuk obat-obat nah saya inginkan buku mungkin ada dari ibu selanjutnya satu lagi dengan pak musri semasa kecil pak saya menemukan kore api yang dari kota itu menemukan biji-bigi yang ternyata itu adalah biji ganja yang disimpan oleh umi saya jadi kebetulan saya ketemu sedang bersih-bersih parah lagi bersih-bersihin labah-labah di parah rumah nah pertanyaan saya apakah ada penelitian yang mengatakan seperti bapak sampaikan bahwa biji ganja itu membuat daging itu tempat lakumpuk dan memang rasanya lebih hezat karena saya rasa makanan umi kami memang seperti itu cuman kami gak tahu rahasianya jika memang ada mungkin bapak sebagai pemateri hari ini barangkali ada yang menulis buku-buku bermateri eh bukan materi masnya sesekai dengan materi yang apa bapak yang ada bapak sampaikan tadi mungkin saya bisa mendapatkan di mana saya tunggu informasinya terima kasih itu saja pertanyaan saya terima kasih untuk kesempatan baik terima kasih Bapak Ibu Narasumber saya kira nanti saya akan memberikan untuk penjawab kepada Pak Nurdin Pak Nurdin dan Bukum nah ada yang saya catat aja disini melalui chat ada sembilan pertanyaan nanti mohon karena waktunya juga sangat singkat kira-kira memang porsi yang untuk bisa dijawab oleh Pak Nurdin Bu Zumaidar atau Pro Musri silahkan ditanggapin tapi saya akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya dan silahkan nanti narasumber saya kasih waktu 10 menit 10 menit 10 menit untuk apa namanya menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang memang tentunya adalah porsi yang bisa Bapak Ibu jawab yang pertama dari Pak Izul Ayulia menanyakan apakah aroma rempah-rempah dapat penyembuhkan penyakit ini bisa dijawab mungkin nama Ibu Zumaidar atau Pak Nurdin kemudian dan juga Prop Musri barangkali terus dari Ibu Siti Aminah SMA Negeri Muarabatu tadi sama dengan Ibu Samsia Bu juga sebagai informasi kalau pertanyaan dari Ibu Aminah ini apakah ada penerbitan buku rempah-rempah nanti Pak Nurdin ini mungkin ada ini barangkali ya Pak Bapak mungkin pernah nulis diterbitkan di mana yang ada kaitannya dengan buku tentang rempah-rempah pengobatan tradisional dan juga nanti mungkin dari Prop Musri atau Ibu Zumaida tapi juga BPNB juga menerbitkan obat-obatan tradisional ada bukunya nanti Ibu bisa menghubungi perpustakaan BPNB Aceh bisa secara online Bu kalau sekarang belum membuka layanan secara offline ya kemudian pertanyaan dari sahabat saya ini Kak Ernati BPNB Sumbar apakah rempah-rempah ini masih digunakan pada saat ini terutama ini tadi Bu Zumaida untuk perempuan-perempuan Aceh sehabis masa pasap melahirkan kemudian pertanyaan dari Dokteranda Sumaira ini dari Medan dari Museum Negeri Sumatera Utara seberapa besar pengaruh rempah pada masa pandemi untuk menyembuhkan penyakit terutama pada saat ini COVID-19 kemudian pertanyaan dari Bapak Amanullah Yaakub pengobatan tradisional sering dikaitkan dengan mistik apa benar sih seperti ini tapi ini pernyataan beliau misalnya kalau bawang putih untuk mengusir setan misalnya seperti itu kemudian juga daun kelor ini sebenarnya seperti apa Pak prop musri dan juga Pak Nurdin barangkali akan menanggapi kemudian pertanyaan dari Mirza Mirda Marsidi nah ini saran barangkali apakah sudah pernah dilaksanakan atau enggak tapi saran beliau ini perlu adanya sosialisasi kemasyarakat tentang manfaat obat-obatan apakah dari FNIPA musia atau dari prop musri sendiri barangkali pernah melakukan sosialisasi seperti ini ini saran dari peserta kemudian ada pertanyaan tadi prop musri sama enggak bakung ngaceh itu dengan ganja atau memang hal yang beda tumbuhannya beda hanya sebutan atau seperti apa kemudian juga pertanyaannya lagi ini dari itu tadi dari sebulah pertanyaannya kemudian ada pertanyaan dari Siti Nurul Ajijah ontrung pungu banyak terdapat di lamno nah ini apa jenisnya itu pertanyaan dari peserta webinar silahkan saya kira juga nanti ada beberapa chat yang masih masuk kalau masih memungkinkan bisa tentunya narasumber untuk langsung menjawab saya persilahkan dulu Pak Nurdin Pak prop musri ya ngeraise hand tapi 10-10 menit aja prop karena karanya sudah di share kemudian juga nanti kita akan kalau memang diizinkan akan juga tentunya menghubungi beliau-beliau ini ke fakultas dan juga mungkin ada bisa chat seperti itu silahkan berarti saya saya ini pukul 11.15 harus sudah berangkat jadi begini selama ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 bahagian apapun berkenaan dengan kanabis ganja tidak boleh digunakan kecuali untuk penelitian itu yang disebutkan jadi saya apa yang saya sampaikan ini dalam batas pengetahuan meta-analisi yang saya peroleh dari artikel-artikel yang ditulis pada jurnal-jurnal internasional berreputasi itu yang saya kumpulkan kemudian akan kita bahas sejauh mana pengetahuan orang itu sudah bisa diimplementasikan di kita yang memperoleh bahan dasarnya bahan bakunya yang ada di sini untuk kita dorong pemerintah memberi perhatian dan izin untuk itu ini sedang kita upayakan nah disinilah yang saya sampaikan pengetahuan harus disampaikan tetapi dalam aplikasinya tunggu aturan yang membenarkan untuk itu jadi ada pertanyaan tadi kenapa daun murung itu katanya karena dia mengandung pospor pospor pada umumnya dengan zat-zat tertentu memberikan efek racun jadi perlu diperhatikan semua zat-zat yang mengandung pospor dalam tubuh-tubuhan untuk hati-hati menggunakannya kemudian alkaloid juga itu memberikan efek racun oleh karena itu tidak boleh sembarangan kita menyarankan atau mendeskripsikan tanpa uji klinis lebih dahulu ini terima kasih atas semua apa yang sudah disampaikan tadi baik terima kasih Pramusri selanjutnya Pak Nurdin silahkan Pak oh boleh saya mohon izin ya Pak baik terima kasih banyak atas kehadirannya Pak dan ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua terima kasih terima kasih semuanya saya mohon izin meninggalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Nurdin masih mute Pak yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang menanggapi baik memberikan saran atau sekedar say hello saya mencatat ada Pak Rinaldi tadi menanyakan tentang kitabur rahmat dikatakan ada ganja sebagai obat betul karena ada beberapa resep obat dalam tajumuluk dan dalam kitabur rahmat dan dalam mujarabat itu mengandung ganja jadi ada ada rajikan ada salah satu unsur itu dari ganja itu betul kemudian Ibu Amina saya saya tidak tahu kecuali yang disebutkan Ibu Rini tadi bahwa BPNB pernah menulis buku saya belum menulis buku berikutnya Pak Rahwan dari Batang aroma aroma rempah dapat menyembuhkan ya misalnya bau cengkeh dan bau-bau rempah lainnya itu memang ada yang dipakai sebagai terapi dan cengkeh saya temukan dalam kitabur rahmat yang disebut dengan kurunful dalam bahasa Arab cengkeh itu bisa menyembuhkan balgam balgam itu maksudnya apa balgam itu adalah lendir dalam saluran pernapasan itu balgam jadi lendir yang sehingga membuat suara serak itu bisa lepas dengan cengkeh atau kurunful dengan minyak cengkeh misalnya itu bisa hilang jadi mungkin minyak cengkeh juga bisa menjadi obat untuk penyakit yang pandemi sekarang dicoba saja karena itu tidak berbahaya misalnya dengan meneteskan dalam air panas selalu diminum atau di di kumur-kumur atau diminum begitu saja jangan terlalu banyak karena panas kemudian ada apa khas pula bakung Aceh itu apa bakung Aceh itu adalah nama lain nama kiasan daripada ganja itu berarti dia minta ganja kemudian ada untrungpungo tadi pertanyaan dari ibu lupa saya tadi siapa untrungpungo ada alternatif lain ya bagi orang Aceh itu sebenarnya dicari-cari itu daun apa yang bisa membuat orang melayang ada kalau misalnya untuk rokok itu dipakai untrungpung saya tidak tahu bahasa Indonesia apa itu itu tumbuh biasanya di rail kereta api di pinggir-pinggir kereta api di pematang sawah itu dipakai dikeringkan lalu ditaruh dalam rokok itu bisa melayang juga kemudian untrungpungo atau kecubung itu misalnya dia bisa menjadi obat bengkak misalnya sakit gigi bengkak itu bisa ditaruh sakit kepala ditaruh itu diremas-remas lalu ditaruh daun patinya kepada tempat yang sakit itu bisa mengurangi sakit kemudian soal dia bisa menghentikan kerja mungkin saja karena kecubung itu anaknya pun itu bisa memabukkan apalagi trungpungo anak-anak yang kecanduan itu juga dia hisap dia hisap bau lim macam-macam kita tahu jadi kemudian ya saya belum tahu tadi sudah dijawab mengenai un murung un murung tapi ada pertanyaan mengenai murung sebagai obat jin atau tadi ada perkiraan bahawa ada pernyataan bahawa pohon murung itu lekat dengan syaitan dalam pengetahuan orang secara rasional memang akar kelor atau ukur murung itu bisa menjadi penangkal syaitan jadi bukan dia bersyaitan tapi penangkal syaitan un murung juga begitu bisa menjadi penangkal syaitan kemudian saya temukan dalam manuskrip juga bahawa daun termbesi itu kalau anak-anak sulit tidur daun termbesi itu bisa ditaruh di bawah tempat tidurnya sehingga dia tidur karena saya tidak tahu apakah itu obat syarat karena daun termbesi kalau sore itu tidur dia sehingga orang Aceh bilang murung tengun karena sore itu dia sudah ngantuk seperti itu saya tidak tahu tapi itu ditemukan ceratan dalam naskah bahawa un murung tengun itu bisa menjadi obat supaya anak-anak itu nyenyak tidur terima kasih demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak nurdin sangat ringkas tapi cukup jelas memberikan wawasan kepada kita terutama baku ngaceh ya silahkan bu Jumaydar dilanjutkan nyampaikan tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para peserta silahkan ibu terima kasih bu Irini saya coba menjawab beberapa pertanyaan yang pertama dari ibu samsiah tadi ya daun murung itu sudah punya nama secara mendunia itu the miracle of leaf jadi daun yang ajaib gitu nah dan sudah diproduksi oleh Amerika secara secara industri nah kita tinggalkan sisi industri dan teknologinya tapi secara tradisional pengalaman pengalaman kami dari keluarga besar dan juga teman-teman misalnya saya belum mendapatkan seperti yang bu samsiah sampaikan mungkin juga kalau spesifik mungkin ya tapi general daun murung itu sebenarnya tidak tidak bermasalah gitu karena dari sisi apa ya modernisasi hari ini saja sebutannya itu the miracle of leaf gitu nah tapi kalau pembicaraan pengecualian tentu saja mungkin ada pengecualian pengecualian tapi secara umum saya pikir daun murung ini bisa digunakan untuk banyak orang nah kalau seandainya ibu tanya tentang buku saya juga orang yang belum menulis sama sekali buku dan ini menjadi PR sebenarnya berharap bahwa bisa melakukan banyak tulisan dengan judul-judul yang sejak tahun 2000 sekian itu sejak saya tertarik dengan etnobotani dan saya pernah ke UKM dan bertemu dengan datuk disana datuk Abdullah apa datuk Abdul lupa saya beliau dari UKM dan beliau menghadiahi saya bahkan satu buku tentang tumbuhan obat disana dan saya berjanji kepada beliau juga untuk menuliskan menuliskan buku tanaman obat yang ada di Aceh dan saya juga banyak janjinya tapi belum terlisasi semoga Allah memberikan kesempatan pada saya janjinya juga bahkan ketika beliau kemudian juga tertarik sekali dengan ketika saya bicara juga tentang bahwa saya ingin sekali mengupas beberapa tumbuhan yang ada dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dan kita sajikan secara ilmiah tentu saja itu juga beberapa hal yang saya pikir itu menjadi janji saya untuk segera juga harus saya selesaikan jadi kalau ditanya sekarang belum ada Ibu kecuali mungkin beberapa artikel yang terkait dengan tumbuhan obat kemudian rempah-rempah kalau saat ini apakah masih digunakan nah kan penelitian yang kita lakukan itu di tahun 2018 jadi sampai saat ini misalnya di keluarga besar saya juga ketika pasca melahirkan misalnya masih menggunakan apa ya beberapa tahapan pengobatan jadi yang kita dapatkan dari hasil penelitian itu ada tujuh tahap dari mengolesi pilis istilahnya kemudian minum obatnya atau kemudian menguap termasuk tutpate dan sebagainya nah beberapa secara umum masih digunakan meskipun mungkin nanti sebagian masyarakat tidak lagi menggunakan tutpate tapi masih menggunakan obat obat balur di dalam di perut dan sebagainya gitu nah kemudian untuk pandemi saya sendiri menggunakan rempah untuk pandemi di keluarga besar saya sebagai contoh misalnya hari ini diketahui bahwa ketumbar itu jadi modelnya memang seperti yang Pak Nurdin sampaikan modelnya infus water jadi hanya kemudian merendam dalam air yang mendidih kemudian kita tuangkan rempahnya lalu bisa diminum setelah dalam keadaan hangat jadi misalnya yang saya lakukan ketumbar itu untuk jantung baik untuk jantung kemudian kalau kayu manis itu untuk jadi kalau ada ibu saya saya buatkan seperti itu suami saya misalnya jadi saya buatkan juga jadi kalau kayu manis juga untuk bagusnya untuk diabetes spesifik tapi juga secara umum kalau kita mengganti jadi tidak menggunakan itu-itu saja menurut saya itu baik jadi hari ini menggunakan ketumbar besok kayu manis lusanya menggunakan daun temerui lusanya lagi menggunakan besoknya lagi menggunakan daun pandan jadi model-model yang seperti itu menurut saya itu harus kita kembangkan kembali atau kita giatkan kembali sehingga penggunaan rempah itu menjadi tetap terlestarikan nah untuk pandemi tentu saja model cengkeh misalnya ternyata kan kalau sakit gigi kita letakkan ternyata kan dia bisa memberikan efek untuk anti nyeri sebenarnya belum lagi bahwa kalau kita telan seperti kita Pak Nurdin itu membersihkan perompongan kita dari dia punya juga sifat antibakteri jadi sebenarnya kalau kita mau kita bisa gunakan dan insya Allah dengan yang tidak terlalu karena memang hasil secara klinis belum terbukti secara detail hari ini tapi berdasarkan pengalaman dari turun-temurun puluhan tahun yang lalu saya pikir kalau tidak apa ya tidak terlalu dominan penggunaannya dengan mengganti-ganti saya pikir ini akan memberikan efek yang baik nah selanjutnya bahwa penting dan saya pikir hari ini acara hari ini juga menjadi salah satu program sosialisasi kita kepada masyarakat saya lihat juga ada guru di sini ada mahasiswa juga ada dosen dan yang pegiat untuk apa ya untuk tumbuhan atau budaya nah ini baik untuk kemudian apakah ini menjadi saya juga menjadi program annually dari BPNP BPNB Bu Irini mudah-mudahan ini jadi program sosialisasi dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya Wallahualam saya kembalikan pada Bu Irini baik terima kasih Bu Zumaidar luar biasa sekali tiga narasumber kita pada hari ini dan memberikan manfaat yang begitu besar pada kita bahkan banyak tadi informasi-informasi yang saya sendiri secara pribadi baru dengar dalam forum ini dan ini sangat luar biasa dan juga tentunya memberikan inspirasi ya kepada khususnya BPNB juga MSI juga gitu untuk tentunya tindak lanjut dari forum ini bisa berkelanjutan dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya apakah sosialisasi kemudian juga ya kegiatan workshop-workshop barangkali seperti itu nah waktu juga yang harus membatasi karena saya yakin kedua narasumber kita ini juga orang-orang sibuk punya aktivitas dan kegiatan yang lain yang menunggu jadi kita memang gak bisa maksa beliau-beliau ini untuk tetap di sini walaupun kita masih gak mau untuk berpisah karena banyak hal yang bisa kita diskusikan mohon maaf tentunya kepada seluruh peserta webinar pada hari ini kita ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber yang sekarang ini tinggal di forum ini tinggal Pak Nurdin AR dan Bu Sumaydar kita doakan semoga keduanya tetap sehat dan bisa bertemu di forum yang lain sehingga masih bisa sharing ilmu kepada kita semua terima kasih juga kepada seluruh peserta yang datang dari seluruh Indonesia ini mulai dari Bali Jogja kemudian selain dari seluruh Aceh juga dari Kalimantan tadi ada Sulawesi luar biasa sekali tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya juga teman-teman saya dari BPNB yang juga gak bisa saya sebutkan satu persatu namanya ini terima kasih juga yang sudah menyampaikan saran dalam kolom chat kita di Zoom meeting ini seperti ada tadi ada chat juga dari Pak TM Jamil dari Universitas Syekwala kemudian juga ini tadi ada yang terakhir saya baca ada Pak Sarip Bukari dari gabungan pengusaha Jamu Pusat luar biasa sekali Pak terima kasih sudah bergabung sama kita malah menyalankan Gambir dan apa tadi Gambir satu lagi jerenang ya nah ini tumbuhan apakah memang ini komoditi Aceh saya gak tahu juga nanti lain kali mungkin kita bisa membuka forum lagi ya kita undang dari Dinas Perkebunan orang kali yang akan bisa memberikan informasi selain dari tentunya akademisi dari Universitas Syekwala dan juga Win Araniri yang sangat luar biasa selalu berbagi ilmu kepada kita demikian saya gak menyimpulkan lagi dari hasil webinar kita pada hari yang berbahagia ini sekali lagi semoga memberikan manfaat yang seluas-luasnya pada kita semua tetap jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat sehingga bisa beraktifitas selanjutnya saya kira saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan juga atas segala kesilapan-kesilapan yang tentunya tidak sengaja saya lakukan demikian saya akhiri milahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati